Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan bahas untuk AKL di chapter 1 ini tentang business combination atau kombinasi bisnisnya jadi dalam perkembangan bisnis itu ternyata ada banyak strategi salah satu strateginya adalah dengan kombinasi bisnis ini seperti apa kombinasi bisnis kita akan lihat di objektifnya yang pertama yaitu understand the economics motivation underlying business combination ini adalah dasar kenapa kombinasi bisnis itu dilakukan background terkait dengan motivasi ekonomi jadi salah satunya adalah untuk pengembangan usaha seperti itu kemudian juga untuk perluasan pasar atau memang ada kelebihan dana gitu ya sehingga dialokasikan untuk mengkombinasi bisnisnya dengan membeli bisnis orang lain gitu ya jadi ada banyak motif ekonomi terkait dengan kombinasi bisnis kemudian objektif yang kedua adalah learn about alternative form of business combination from both legal and accounting perspective ya jadi model-model kombinasi bisnis itu bermacam-macam nanti kita akan lihat dari aspek legalnya ataupun dari perspektif akutansinya kemudian yang ketiga adalah konsep terkait dengan akutansi untuk komuniasi bisnis ya emphasizing the acquisition method ya dengan pendekatan metode akuisisi kemudian objektif yang keempat adalah melihat bagaimana perusahaan itu membuat alokasi biaya pada metode akuisisi di dalam kombinasi bisnis ini adalah empat objektif di chapter 1 yang akan kita kupas satu persatu seperti apa kombinasi bisnis itu dilakukan kita lihat motif ekonominya dulu ya ini menjadi dasarnya jadi misalnya ada beberapa mahasiswa yang mengambil tema skripsi terkait dengan akuisisi nah anda harus bisa memberikan underlying yang kuat terkait dengan motivasi dari akuisisi itu apa saja ya ini akan menjadi suatu underlying konsep sehingga kita bisa mengembangkan riset-riset kajian-kajian terkait dengan akuisisi seperti itu kita lihat tipe-tipenya dulu ya jadi kombinasi bisnis itu tipe-tipenya ada macam-macam tergantung motivasinya tadi ya jadi yang pertama adalah tipe horizontal integration atau integrasi secara horizontal 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 itu mendatar atau tegak horizon ya horizontal itu adalah mendatar artinya disini same business alliance and market jadi ketika ada dua perusahaan itu bergabung gitu ya entah dalam bentuk merger atau akuisisi di mana masing-masing itu memiliki lini bisnis dan pasar yang sama maka kombinasi ini disebut horizontal integration ya atau penyatuan atau penggabungan usaha secara horizontal karena bisnisnya sama marketnya juga sama gitu ya mungkin anda bisa memberi contoh ya horizontal integration itu seperti apa gitu ya contohnya ya kata kuncinya adalah bisnisnya sama marketnya juga sama ya gitu ya jadi ini adalah disebut horizontal integration sudah tahu contohnya ya anda bisa memberikan contoh yaitu perbankan misalnya ya di Indonesia ini terjadi ya jadi penggabungan antara beberapa bank syariah menjadi BSI ya bandiri syariah BNI syariah BRI syariah ya digabung jadi satu itu kan bisnisnya sama ya perbankan dan marketnya juga sama market syariah digabung menjadi satu ini disebut horizontal integration ya kemudian vertical integration operation in difference but successive stage of production or distribution or both ya jadi integrasi yang kedua adalah integrasi yang sifatnya vertical vertical gitu ya kenapa disebut vertical karena integrasinya itu antara perusahaan-perusahaan yang menjadi stage atau tahapan bisnis gitu ya jadi jadi kalau misalnya ada perusahaan garment gitu ya kalau perusahaan garment itu kan tahapan pertama penyiapan bahan gitu ya kemudian nanti ada proses pembuatan pola kemudian potong kemudian jahit kemudian memasang aksesoris gitu ya kemudian melakukan finishing packaging dan terakhir dipasarkan gitu ya jadi misalnya perusahaan garment seperti itu kemudian dia bergabung dengan perusahaan pembuat kain gitu ya maka ini akan menjadi suatu integrasi yang sifatnya vertical kenapa vertical karena berada dalam tahapan bisnis gitu ya rantai tahapan bisnis seperti itu ya jadi membeli suppliernya gitu ya biasanya ini untuk strategi harga ya biar harganya lebih murah jadi menekan cost gitu ya untuk menekan cost maka membeli perusahaan yang menjadi bagian dari proses produksi gitu ya kalau yang horizontal itu kan memang tujuannya market untuk memperluas market gitu ya karena bisnisnya sama jadi dia memperkuat jaringan modal dan juga memperkuat market kalau yang vertical itu dipicu oleh cost gitu ya jadi ingin menekan biaya seperti itu kemudian conglomeration conglomeration ini adalah penggabungan badan usaha tapi gak ada hubungannya sama sekali gitu ya jadi berbeda ya yang satu misalnya bidangnya pertanian yang satu bidangnya farmasi misalnya unrelated divorce product or service gitu ya jadi dia disebut conglomeration jadi orangnya conglomerat makanya conglomerat itu adalah orang yang perusahaannya macam-macam meskipun gak setipe gitu ya atau dia tidak berada dalam jaringan liri bisnisnya nah gitu ya jadi gak ada hubungannya sama sekali gitu misalnya ini perusahaannya Sandiaga Uno itu ya Sandiaga Uno itu kan dia punya perusahaan yang bergerak di sektor jasa gitu ya tapi juga membeli perbankan gitu ya kemudian dia juga memiliki perusahaan industri pertambangan jadi gak ada hubungannya sama sekali gitu ya tapi bergabung menjadi satu seperti itu itu disebut conglomeration ya nanti anda cari gitu ya perusahaan-perusahaannya apa saja sih yang masuk dalam kategori horizontal integration vertical integration dan conglomeration ya nanti bisa anda jawab di daring Winsuka ya sebagai tanda bahwa hadir di perkuliahan pada hari ini ini alasan-alasannya ya ada cost advantage itu kebanyakan vertical horizontal itu dilakukan karena cost advantage ya kemudian juga lower risk vertical horizontal kalau ini ya jadi lower risk itu resikonya bisa ditekan kalau vertical horizontal kenapa dia bisa menekan risk karena dia membeli perusahaan yang menyediakan jasa atau barang yang berada dalam proses produksinya ya jadi ada di rangkaian tahapan misalnya kalau contohnya garment tadi ketika kita punya perusahaan garment kemudian membeli perusahaan tekstil maka ketersediaan bahan baku dan kualitas bahan baku itu dalam kendali kita ya sehingga resiko bahan baku yang tidak sesuai spek atau bahan baku yang terlambat dikirim itu bisa kita tanggulang karena semua under control kita kalau yang horizontal itu kenapa bisa lower risk ya karena pesaingnya itu jadi bagian dari perusahaan kita jadi persaingan bisa ditekan seperti itu jadi ada resiko yang bisa diturunkan dengan adanya kombinasi bisnis seperti contohnya penggabungan badan usaha yang dilakukan Tokopedia dengan Gojek gitu ya menjadi togo misalnya gitu ya nah itu juga bisa menekan resiko ada resiko-resiko risk yang bisa ditekan di sana gitu ya kemudian viewer operating delays jadi bisa menekan penundaan kegiatan operasi gitu ya jadi kalau memang semuanya dalam kendali kita itu kan bisa kita kontrol delays nya kemudian avoidance of takeover jadi bisa menghindari adanya takeover takeover itu berarti pengalihan gitu ya pengalihan jadi kalau misalnya kita melakukan penggabungan badan usaha gitu ya misalnya ada customer yang menginginkan barang atau jasa kita gitu ya kalau misalnya yang punya itu pesaing kita gitu kalau kita tidak bergabung kan berarti dia pindah ke website kita ya itu takeover ya jadi tapi kalau misalnya contoh kasus misalnya di BSI itu kan sama kalau sama-sama BSI kan berarti takeover nya itu terjadi di dalam perusahaan ya sehingga masih ini masih menjadi konsumen di BSI gitu ya misalnya tidak bisa ditanganin oleh BRI syariah tetapi kemudian dialihkan ke mandiri syariah nah sebelum bergabung itu kan berarti takeover dia pindah dari BRI syariah ke mandiri syariah tapi ketika sudah menjadi BSI maka takeover nya bisa kita hindari kemudian acquisition of intangible assets ya jadi bisa mengakuisisi aset-aset yang sifatnya intangible ya sesuatu yang sudah branded gitu ya misalnya itu bisa dibeli contohnya kan Danone ketika ingin memiliki perusahaan air minum gitu ya terus dia biar kalau misalnya Danone itu bikin sendiri air minum merek sendiri kan dia berat karena harus branding dari awal gitu ya meskipun Danone itu juga perusahaan besar gitu ya tetapi membeli brand yang ada dan mengembangkan pasarnya itu lebih mudah dibandingkan dengan memulai brand dari baru gitu ya aqua aqua sudah memiliki intangible asset jadi sudah punya value di masyarakat sehingga ini lebih mudah dimanage dibandingkan ketika Danone memulai dari awal gitu ya mungkin kalau memulai dari awal cost yang dikeluarkan untuk pembelian mesin dan karyawan dan lain sebagainya mungkin mungkin gitu ya lebih kecil dibandingkan membeli aqua secara langsung gitu ya membeli perusahaan yang sudah branded gitu karena sudah punya nama namun dari aspek-aspek lain itu ternyata akan lebih mudah gitu ya menjalankan bisnis yang sudah punya market dan sudah punya value di masyarakat dibandingkan dengan menjalankan bisnis yang dia itu newcomer gitu ya jadi pendatang baru gitu karena branding nya itu belum jadi makanya kemudian danan mengakuisisi atau membeli aqua gitu ya untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya jadi tidak memulai dari awal kemudian alasan lain misalnya bisnis and other tax advantage atau personal reasons jadi bisa juga karena dorongan bisnis atau dorongan teks pajak jadi kan kalau pajak kalau misalnya kita sering bertransaksi dengan satu perusahaan daripada harus bayar PPN gitu ya ya lebih baik perusahaan itu dibeli saja misalnya tadi yang contoh perusahaan garment kan sering misalnya beli tekstil sebagai bahan baku nah misalnya dia punya supplier yang sudah bagus dan terpercaya gitu ya nah daripada nanti ketika beli bahan baku selalu kena PPN ya kenapa tidak bergabung saja gitu ya biar tidak kena PPN kan gitu ya ya tapi biasanya nanti kemudian muncul ini ya ada pajak yang terjadi karena transaksi di dalam perusahaan gitu ya atau text treaty ya tapi itu nanti bisa di ini sih bisa di di manage juga ya kemudian sesuatu yang sifatnya personal reasons alasan personal gitu ya jadi pertimbangan pertimbangan personal direksi direksi itu biasanya punya sense gitu ya punya sesuatu yang dia mungkin menjadi pertimbangan di dalam strategi bisnis yang kita tidak tahu gitu ya jadi ada tipe-tipe CEO yang seperti itu dia ada punya personal reasons ketika dia melakukan penggabungan usaha gitu ya antitrust itu adalah suatu salah satu larangan ya di dalam kombinasi bisnis karena dia bisa merugikan konsumen atau merugikan masyarakat dan juga bisa mengganggu kestabilan ekonomi ya seperti ini kasus merger ini ya keinginan untuk merger jadi staples dan office depot ini kan punya keinginan untuk merger gitu ya akuisisi jadi office depot ingin mengakuisisi staples disini ada ada kemungkinan akan terjadi suatu monopoli gitu ya monopoli perdagangan sehingga dilarang oleh federal trade commission jadi ini terjadi di amerika yang antitrust kemudian juga larangan yang terkait dengan batasan batasan regulasi jadi gak semuanya merger atau akuisisi itu diperbolehkan gitu ya karena karena pemerintah juga harus melihat efeknya nanti seperti apa atau dampak yang ditimbulkan gitu ya kalau didorong oleh sesuatu yang sifatnya nanti ingin memegang kekuasaan tak terbatas nah itu biasanya kemudian ada larangan-larangan disana gitu ya kemudian juga beberapa kejadian antitrust yang terjadi di ini ya beberapa negara gitu juga itu juga ada larangan-larangan untuk melakukan kombinasi bisnis gitu ya jadi meskipun perusahaan itu memiliki dana untuk membeli perusahaan lain tetapi kan ada aspek regulasi atau campur tangan pemerintah gitu ya karena pemerintah juga harus menjaga kepentingan stakeholder lain di negara gitu ya jadi dia juga akan melihat apakah kombinasi bisnis ini nanti berpotensi antitrust atau tidak gitu ya apakah akan berpotensi untuk merusak perekonomian atau tidak gitu ya karena kalau nanti terjadi monopoli misalnya kemudian memainkan harga sehingga masyarakat merasa ini yang no choice gitu ya gak ada pilihan lain dia harus beli disana gitu ya seperti itu sehingga nanti bisa merugikan masyarakat maka ini dilarang ya nah seperti itu situasi untuk bisnis kombinasi ya kemudian bentuk-bentuknya ini ya ada merger kemudian ada consolidation jadi kalau merger itu terjadi ketika satu perusahaan melakukan take-offers atau mengambil alih semua kegiatan operasi dari bisnis entitas bisnis lain gitu ya di luar perusahaan ya itu disebut merger kemudian kalau konsolidasi itu terjadi ketika new corporation is formed ya jadi ketika ada penggabungan kemudian ada bentuk baru gitu ya ada bentuk baru yang muncul karena penggabungan tersebut gitu ya jadi itu disebut konsolidasi ya jadi ada merger ada konsolidasi ini contohnya ya antara A dan B kemudian menjadi A salah satu melebur atau dissolve dia ya company A purchase the assets of company B forecast other asset or company A debt or equity securities ya jadi dua perusahaan ini bergabung dengan cara si A itu beli asetnya B gitu ya yang terdiri dari ada kas ada asset lain kemudian ada sekuritas ya atau surat berharga company B ini terus lebur kan namanya gitu ya dia lebur ke dalam company A jadi nanti tidak tidak muncul namanya ya gitu jadi biasanya munculnya ke ke A ya karena dia mergernya ke A ya jadi siapa yang lebih memiliki kendali itu yang menjadi nama perusahaan gitu ya kemudian company A versus company B stock jadi dia membeli saham company B dari its shareholder dari pemegang saham nya si B jadi belinya itu beli perusahaannya karena dia membeli saham gitu ya ya forecast other asset or company A debt or equity security ya company B is dissolved company A survive with company based asset and liabilities gitu ya jadi belinya itu bisa membeli langsung tidak melalui pembelian saham atau dia melalui pembelian saham untuk memiliki aset-aset yang ada di perusahaan gitu ya jadi bisa dengan jalan yang pertama ataupun jalan yang kedua ini merger ya jadi A dan B menjadi A jadi B itu dissolve dia melebur ke A atau kalau konsolidasi itu contohnya A dan F menjadi D jadi menjadi bentuk baru disini ya tidak menjadi A atau F tetapi menjadi D company D is formed and acquires the assets of company E and F by issuing company D stock jadi perusahaan D itu muncul gitu ya muncul dan mengakuisisi aset dari company A dan F dengan cara menerbitkan saham gitu ya company A dan F ini dissolve gitu ya company D survive with the assets and liabilities of both dissolved home jadi company D ini muncul karena memiliki asetnya A dan F gitu ya dia muncul ini company baru yang merupakan penggabungan dari A dan F ini disebut konsolidasi jadi lebur keduanya jadi satu bentuk perusahaan baru ya company D terjadi ketika mengakuisisi company A ya dan company F yang diakuisisi melalui saham ini ya ini ya jadi from their respective shareholders by issuing company D stock ya jadi ada saham yang diterbitkan untuk membeli A dan F ini ya ya jadi kalau konsolidasi itu lebur menjadi bentuk hukum baru kalau merger itu ke salah satu yang dia paling dominan gitu ya nah secara umum itu merger dan akuisisi itu adalah merupakan kombinasi bisnis yang may or may not jadi bisa ya bisa tidak gitu ya nanti akan melibatkan pembubaran badan usaha gitu ya jadi apa kondisinya itu kalau merger atau akuisisi itu bisa saja dilakukan karena memang ada perusahaan yang dia akan memang akan dibubarkan gitu ya kemudian di di mergerkan gitu ya dengan perusahaan yang memiliki kekuatan lebih seperti itu ya jadi bisa seperti itu atau bisa memang perusahaannya baik-baik saja gitu ya tapi memang benar-benar pure untuk strategi bisnis gitu ya kemudian nanti untuk pembahasan di chapter-chapter selanjutnya kita asumsikan merger dan konsolidasinya itu kita asumsikan 100% akuisisi gitu ya jadi tapi sebetulnya tidak mesti 100% ya jadi penggabungan badan usaha itu belum tentu level kepemilikannya adalah 100% tapi bisa di bawah itu gitu ya tapi nanti biar gampang supaya Anda nanti memahami prosesnya secara keseluruhan dulu kita anggap bahwa nanti merger dan konsolidationnya ini 100% gitu ya nah nanti kita juga akan bahas bagaimana kalau kepemilikannya tidak 100% atau dia bergerak gitu ya dari 100 ke prosentase yang kurang dari 100 atau prosentase kurang dari 100 menuju 100 jadi kita akan lihat karena kalau kejadian realnya bisa seperti itu yang namanya penggabungan badan usaha belum tentu 100% atau belum tentu selamanya prosentasenya segitu jadi ada dinamika di dalamnya nah ini kita juga perlu pelajari agar kita nanti memiliki ilmu ketika memang itu benar-benar terjadi konsolidasi konsolidasi is also accounting term used to describe the process of preparing consolidated financial statement for a parent and its subsidiaries jadi nanti kata-kata konsolidasi ini juga akan digunakan ya jadi konsolidasi itu termasuk terminologi akutansi yang digunakan untuk menggambarkan proses menyiapkan laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan yang di dalamnya sudah mengandung laporan keuangan induk dan anak gitu ya jadi ini yang perlu kita pahami terkait dengan penggunaan terminologi konsolidasi supaya kita tidak ruming bagaimana accountingnya aspek akutansinya itu seperti apa jadi kita harus memahami dulu situasinya supaya kita bisa punya teknik atau cara membukukannya seperti apa gitu ya secara akutansi kita harus tahu dulu bisnis kombinasi itu apa definisinya ya bisnis kombinasi adalah sebuah transaksi atau kejadian-kejadian lain dimana di dalamnya itu ada perusahaan yang dia mengambil alih gitu ya atau mengakuisisi perusahaan lain gitu ya satu atau lebih bisnis yang dia menjadi kendali di dalamnya ya transaction sometimes refers to as true merger or mergers of equals also are business combination jadi transaksinya itu kadang-kala dia adalah true mergers atau mergers yang sesungguhnya jadi 100% atau mergers yang sifatnya sebagian gitu ya nah ini juga disebut dengan business combination nanti akan muncul istilah parent dan subsidiary anak perusahaan dan induk perusahaan gitu ya parent itu sebagai induk dan subsidiary ini istilahnya adalah anak perusahaan parent subsidiary relationship is when gitu ya jadi ada hubungan parent dan anak itu terjadi ketika ini ya less than 100% of firms is acquired or the acquired firm is not dissolved ya jadi kalau ada proses akuisisi atau pengalihan usaha senilai 100% atau juga perusahaan yang di akuisisi itu dia tidak lebur gitu ya jadi dia tetap berjalan tetap dengan dengan nama perusahaannya hanya nanti digabung ketika pelaporan akhir gitu ya nah ini kalau dipakai GAAP ya standarnya jadi di Indonesia juga ada PSAK untuk business combination ini diatur juga di dalam PSAK yang mengatur kombinasi bisnis itu di PSAK nomor 22 nanti Anda juga bisa searching seperti apa PSAK mengatur tentang kombinasi bisnisnya jadi kan kalau di dalam dunia akutansi ini standar kan yang standar di download oleh negara negara ini negara negara beberapa negara yang ada di Eropa itu kan dia pakenya IFRS ya kalau Amerika menggunakan GAAP nah Indonesia itu awalnya pakai GAAP kemudian pindah ke IFRS ya kita punya standar sendiri PSAK itu di dalamnya mengabduksi IFRS ya cuma tidak semuanya karena juga menyesuaikan dengan situasi bisnis di Indonesia ya jadi international accounting most major economies prohibit the use of the pooling method jadi baik IFRS ataupun GAAP itu dia melarang adanya pooling method ya metode pooling untuk mencatat kombinasi bisnis ya jadi kalau di IFRS juga dilarang ya jadi karena memang pooling method ini dinilai tidak sesuai gitu ya kalau digunakan untuk mencatat kombinasi bisnis ya jadi kita pakainya adalah equity method ataupun dengan consolidation nah kemudian untuk guidelines nya ini ada cara mencatat ya cara mencatat untuk proses kombinasi bisnis itu seperti apa ini record record assets accurate and liabilities assume using the fair value principle ya jadi untuk mencatat proses akuisisinya itu baik aset maupun liabilities itu dicatat berdasarkan fair value principle ya jadi kita harus lihat menilai kembali aset aset dan liabilities dari perusahaan yang diakuisisi dilihat berdasarkan fair value atau nilai wajarnya bukan book value tapi fair value ya kemudian if equity securities are issued by the acquires first registration and issue cost against the fair value of the securities issued usually a reduction in additional paid in capital jadi nanti kalau misalnya proses pembelian perusahaan ini dilakukan dengan menerbitkan surat berharga maka nanti biaya-biaya yang dikeluarkan seperti misalnya charge registration gitu ya biaya pendaftaran saham gitu ya kemudian biaya penerbitan saham itu akan menjadi tambahan fair value securities ya jadi tambahan nilai surat berharga yang diterbitkan karena digunakan untuk membeli perusahaan lain misalnya gitu ya kemudian nanti dicatatnya itu diakun namanya additional paid in capital gitu ya jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk menerbitkan saham yang digunakan untuk membeli perusahaan itu diakui sebagai nilai ya nilai fair value dari saham tersebut nah kalau ada perbedaan antara fair value dengan book value nya itu dicatat di dalam akun namanya additional paid in capital ya kemudian charge other direct combination cost jadi kalau misalnya muncul cost lain gitu ya misalnya legal fees finder fees dan lain sebagainya atau juga indirect combination cost itu nanti dicatatnya di expense jadi kalau misalnya biaya yang dikeluarkan itu terkait dengan surat berharga yang digunakan untuk membeli itu nanti masuknya ke surat berharganya selisihnya dicatat di paid in capital namun kalau ada cost-cost lain di luar cost saham itu nanti masuknya di expense nah ini adalah deadline atau rambu-rambu atau panduan untuk mencatat proses akuisisi jadi kita lihat fair value-nya yang pertama kemudian kita lihat dia bayarnya pakai apa gitu ya apakah dibayar secara cash atau dengan menerbitkan surat berharga kalau dia menerbitkan surat berharga maka semua cost yang terkait dengan surat berharga tersebut itu ditambahkan sebagai nilai fair value dari surat berharga jadi kalau misalnya sahamnya itu perlembarnya nilainya seribu kemudian untuk membeli perusahaan itu dia mengeluarkan 1 juta lembar saham misalnya gitu ya tetapi untuk isyut atau menerbitkan saham tersebut dia harus mengeluarkan biaya pendaftaran dan mungkin biaya penerbitan gitu ya maka biaya-biaya itu masuknya ke dalam fair value nilai saham gitu ya jadi misalnya biayanya ini hampir 100 juta gitu ya berarti kan total total cost yang dikeluarkan untuk saham itu sahamnya sendiri 1 miliar ya 1000 x 1 juta lembar kemudian juga ditambah cost-cost yang nilainya 100 juta menjadi 1 miliar 100 juta gitu ya atau 1,1 M maka 1,1 M itu jadi fair value-nya ya terus selisihnya gimana kan kalau kita membukukan saham itu harus sesuai dengan nilai nominalnya kan ya nah selisihnya yang sebesar 100 juta itu nanti dicatat di dalam akun namanya additional paid in capital gitu ya kemudian kalau masih ada cost lain gitu ada biaya tambahan misalnya ada biaya konsultan gitu ya kemudian ada biaya legal atau biaya hukum gitu ya kemudian ada gaji management dan lain sebagainya maksudnya ke expense ya itu beli perusaha itu kan juga ada ada mekanismenya ya dimana mekanisme itu juga menimbulkan biaya maka nanti biaya-biayanya dibagi menjadi dua biaya yang ada kaitannya untuk saham itu nanti maksudnya ke additional paid in capital dan biaya di luar itu nanti maksudnya ke expense ya tetap ke expense oke ya kemudian when the acquiring form transfer each asset other than cash as part of the combination any gain or loss on the disposal of those assets is recorded in current income jadi kalau proses akuisisinya itu dengan transfer asset maka nanti jika muncul gain or loss dari asset yang digunakan untuk membayar itu dicatat di dalam current income gitu ya jadi dianggap kayak penjualan aset biasa gitu ya seperti itu kemudian kemudian access of cash other assets and equity securities transfers over the fair value of the next assets ya jadi nanti asset dikurangi liabilities ya acquire is record as goodwill nah ini maksudnya gimana maksudnya gini jadi nanti kita hitung dulu gitu ya kelebihan nilai antara fair value dengan book value dari aset-aset yang dibeli itu berapa gitu ya nanti dicatatnya di goodwill kelebihannya ya misalnya kalau di book value nya di catatannya itu kasnya 100 juta gitu ya fair value nya sama berarti kan tidak ada kelebihannya ya kemudian other asset and equity itu book value nya 100 juta tetapi fair value nya 110 juta misalnya maka ada kelebihan kan disini sebesar 10 juta nah kelebihan itu selisih antara fair value dengan net aset itu nanti diakui sebagai goodwill if the net asset occur exit the case other asset and equity security transfers again on bargain purchase is record in current income jadi kalau lebih rendah bagaimana gitu ya ternyata fair value nya lebih rendah daripada book value maka nanti akan ada gain on bargain purchase jadi ada dua kemungkinan apakah terjadi goodwill ya goodwill itu kalau misalnya nilai yang dibayarkan itu lebih tinggi daripada nilai tercatat gitu ya nilai aset yang tercatat maka itu nanti muncul goodwill kalau lebih rendah ya jadi misalnya nilai tercatatnya 100 juta kita bayarnya hanya 90 juta maka akan terjadi gain on bargain purchase gitu ya jadi kemungkinannya ada dua nah ke contoh kasus ya opi corporation issue 100.000 shares of its 10 dollar part value common stock for sunny corporation jadi opi ini menerbitkan 100.000 lembar saham yang masing-masing lembar perlembarnya nilainya 10 dollar fair value itu nilai nominalnya nah dia dia akan membeli sunny corporation kemudian nilai stoknya jadi untuk harga saham harga pasar sahamnya adalah 16 dollar perlembar sahamnya berarti kan sama saja dengan popi itu belinya sunny itu harganya adalah 16 x 100 ribu ini ya jadi dia adalah belinya nilainya 1.600.000 gitu tapi kan nilai nominal sahamnya enggak 16 ya tetapi dia 10 ya kalau nilai sahamnya 10 ya tetap dia tetap harus dicatat sesuai nilai nominalnya terus selisihnya dicatat kemana dicatat ke additional paid in capital ya jadi kita ingat tadi ya ingat gimana guide selain ketika ada perusahaan mengakui sisi perusahaan lain dengan menerbitkan saham maka yang dicatat adalah yang dicatat sebagai investasi adalah nilai pembelian tersebut yaitu lembar saham dikalikan dengan harga pasar saham nah selisihnya antara book value dengan fair value itu diakui sebagai additional paid in capital ya jadi bentuk jurnalnya seperti ini ya nah munculnya munculnya fair value ini dari mana ya salah satunya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menerbitkan saham itu nanti masuk ke dalam nilai investasi ya jadi dia akan dicatat sebagai additional paid in capital ya contoh lain ini ya copy corporation based cash jadi dia bayarnya pakai tunai 80.000 dollar in finder's fees and consulting fees and for 40 to register and issue its common stock ya kita lihat dia itu mengeluarkan dua jenis biaya yang pertama itu 80.000 itu untuk finder's fees and consulting fees yang 40.000 ini untuk mendaftarkan sahamnya gitu ya maka nanti yang 40.000 ini akan menambah nilai additional paid in capital yang 80.000 tetap diakui sebagai expense jadi ini di guideline kan seperti itu ya untuk biaya-biaya yang dikeluarkan kita harus cermati dia masuk ke dalam biaya yang ada kaitannya dengan saham atau tidak kalau dia mengeluarkan biaya yang ada kaitannya dengan saham nanti dimasukkan ke dalam additional paid in capital yang posisinya didebut tapi kalau biaya yang dikeluarkan itu tidak ada kaitannya dengan saham maka dicatat ke dalam expense investment expense sunny corporation is assumed to have been dissolved jadi saninya lebur gitu ya so poppy corporation will allocate the investment cost to the fair value of the identifiable asset acquired and liabilities assumes jadi karena nantikan poppy corporation ini akan lebur ke dalam sunny maka sunny nanti mengalokasikan nilai investasinya ke dalam fair value nya nah nanti dialokasikan ke aset-aset yang bisa diidentifikasi kelebihan antara biaya akuisisi dengan fair value asset itu nanti diakui sebagai good deal jadi seperti itu nah ini kita lihat bagaimana jadi nanti jurnalnya itu adalah aset-aset dan liabilities yang bisa diidentifikasi gitu ya kemudian kalau terjadi selisih nanti masuknya ke good deal selisihnya ya kemudian kalau ada liabilities ya karena lebur kan ya maka nanti diakui juga sebagai asetnya popi ya maka liabilities ini juga dicatat ya sebesar fair value-nya ya ada account payable ada notes payable misalnya nanti ada hutang lainnya selain dua jenis hutang ini dicatat juga gitu ya kemudian investment in sunny corporation sebesar nilai akuisisinya gitu ya jadi kita kita hitung dulu fair value-nya dari semua aset dan liabilities yang diambil alih kemudian dicatat sebesar fair value-nya kalau terjadi selisih antara fair value dengan cost yang dikeluarkan perusahaan untuk mengakuisisi itu nanti dicatatnya di dalam goodwill ya kalau ternyata nilai aset yang bisa di aset dan liabilities yang bisa di identifikasi itu nilainya di bawah harga yang dibayarkan itu nanti terjadi gain on bear gain purchase posisinya di credit nantinya jadi goodwill itu adalah kebalikan dari gain on bear gain purchase ya goodwill itu terjadi ketika nilai yang dibayarkan untuk mengakuisisi perusahaan itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan aset and liabilities ya aset yang bisa di identifikasi dan liabilities perusahaan yang kita beli ya itu terjadi goodwill kalau kebalikannya nilai yang kita bayarkan lebih rendah dibandingkan dengan aset yang bisa di identifikasi ataupun liabilities dari perusahaan yang kita akuisisi itu nanti masuknya gain on bear gain purchase jadi seperti itu selamat menikmati